Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang di offline, yang di offline Saya biasa online jadi ngomong di offline aneh ya Yang offline dadah-dadah Kelihatan, oke Yang online dadah-dadah Nah saya gak bisa ngeliat Oke dimanapun teman-teman berada Di online apa di Jogja Ada yang udah pernah tau tentang SEO sebelumnya Yang udah, oke Yang udah boleh pulang Iya Jadi kalau ada hal-hal yang emang sebelumnya udah tau Berarti ini pengingatan Karena mengulang artinya makin inget Makin paham mudah-mudahan gitu Buat teman-teman yang belum pernah mudah-mudahan jadi bisa Punya bahan buat nanti belajar sendiri di rumah Oke Oke teman-teman coba bayangin nih Teman-teman menjadi seorang pengguna Google Maksudnya dibayangin nih Setiap hari juga pakai Google kan Kalau teman-teman nyari sesuatu di Google Apa sih yang teman-teman harapkan Yang diharapkan result yang muncul Itu yang menjawab Permasalahan teman-teman ya kan Yang emang teman-teman pengen cari tau Masalahnya ya kan Nah Itu kalau teman-teman sebagai pengguna Kalau teman-teman sebagai pemilik website Atau sebagai blogger Gimana yang teman-teman pengen Pengennya muncul Yang muncul tuh punya teman-teman kan Saat orang nyari gitu kan Target market teman-teman gitu kan Nyari sesuatu yang teman-teman punya Di webnya Pengennya teman-teman yang muncul Oke Itu proses namanya SEO gitu Biar apa yang kita punya Itu muncul di audiens Mencari Apa yang kita Sajikan di web kita Gitu Nah Tapi gimana sih caranya Biar kita muncul Itu SEO tuh kayak gimana sih gitu Kalau Kalau dari Google-nya doang Dia bilang Kita harus bikin konten yang Terbaik gitu Yang menjawab pertanyaan user gitu Simpelnya gitu Tapi sebenarnya gak sesimpel itu juga Masih ada proses yang nanti Kita bakal belajar bareng-bareng Cuma Starting pointnya adalah Kita bikin konten yang emang Kita niatkan Buat menjawab pertanyaan user Ya kan Karena teman-teman saat menjadi user Pengen dapat jawaban terbaik ya kan Sekarang dibalik teman-teman Sebagai pemilik website Harus ngasih yang terbaik Bener kan Nah Karena tema kali ini Tentang WordPress nih ya Kalau ngomongin SEO Sebenarnya Mungkin teman-teman pernah dengar gitu Bikin blog pakai WordPress gitu kan Install plugin Apa namanya gitu kan Tapi sayangnya bikin Proses SEO itu Tidak semudah Oh install Kelak-klik-kelak-klik Ternongol tinggi gitu Gak segampang itu Bergusul Nah tapi juga tenang aja Gak sesulit yang dibayangkan kok gitu Dengan Bismillah Kita Niat gitu Kita praktekin Yang penting kita bisa Bisa muncul Seperti yang kita harapkan Oke Kenalan dikit lagi ya Tadi udah dikenalin sedikit sama Bro Bijak Namanya Ilman IGnya Ilmanakbarot.life Kalau Tadi Apa namanya Ngepost story Ngetag niaga hoster Nanti dapat hadiah Tolong tag saya juga Nanti saya doain Ada link in juga Nanti kita bisa connect di link in Saya bakal seneng Kalau kita masih bisa connect Lewat link in Lewat Instagram Teman-teman yang di Online juga ya Background saya Sebelumnya profesional Bekerja di perusahaan Ada Pass Houses Ada Glitz Ada Traveloka Ini foto tim Niaga hoster Orangnya miru juga Enggak deng Ini Traveloka Terus Baru Awal tahun ini Saya sudah Tidak kerja sama orang lagi Saya kerja Sendiri gitu Bikin SEO consulting Dan training Karena emang saya suka Ngajar SEO Terutama sejak pandemi Jadi sering banget Ngajar online nih Contohnya di Revo You Kalau mungkin pernah denger Dan Kerjaan saya SEO Saya juga punya web sendiri ini Di bidang SEO Saya bikin blog Namanya Daily SEO ID Ada yang belum tahu gak ya Jadi Di Indonesia itu Belum ada setahu saya ya Blog yang emang fokus Ngomongin SEO Blognya Dago Hoster sih Bagus sih ngomongin SEO juga banyak Tapi yang Web khusus ngomongin SEO Di Indonesia gak ada Jadi kita bikin Supaya bantu orang-orang Makin bisa belajar SEO Gitu Kerjaan udah SEO Hobi Ngeblok SEO lagi Ini emang Mas Ilman Hidupnya SEO doang gitu kan Kayak bangun Kerja SEO Selesai kerja SEO lagi tuh Kayak emang hidupnya gak balance Apa SEO doang gitu Tenang aja Hobi saya Punya hobi kok Saya punya hobi Sekarang hobinya main sepatu roda Jadi Work life balance gitu kan Kerja Hidupan harus seimbang Hobi saya menyeimbangkan diri Di sepatu roda Kadang-kadang Kadang-kadang suka jatuh juga sih Kayak gini Ini rekaman sedikit Pamer-pamer Kameramennya lelah Ini di beda Saya Nah Kadang hidup Emang gitu gitu Kita berusaha seimbang Kita kilang keseimbangan Kita jatuh Tapi yang penting Kita bangkit lagi Setelah jatuh Cie dong Cie gitu dong Oke Oke Udah Kebanyakan intro Jadi hari ini kita mau belajar Lima hal Pertama Ini buat teman-teman yang udah punya blog Gak apa-apa ya Diulang lagi ya Ini buat yang belum punya blog Saya mau cerita Gimana sih kita mulai blog tuh Start awalnya apa Sebelum ngomongin SEO Sebelum ngomongin yang lebih teknis Tapi awalnya apa sih Terus Kalau mulai masuk topik SEO Kita bakal belajar Gimana best practice-nya Buat ngereset topik Kita mau nulis topik Gimana cara resetnya Ketiga Gimana nulisnya Tapi bukan praktek nulis Karena waktunya gak sempat Cuma ya best practice Kalau kita udah nulis Gimana Terus gimana optimize teknisnya Terus gimana Biar blog kita Banyak yang kenal Jadi Di akhir sesi ini Bismillah insya Allah teman-teman Bisa punya Apa ya Pandangan holistik Tentang SEO Itu kayak gimana sih Dan karena sesi kita Cuma sebentar Pastinya teman-teman Selesai dari sini Gak bisa langsung jago Makanya Mudah-mudahan ini bisa jadi peta Buat teman-teman Belajar sendiri Praktek sendiri Oke Saya kasih panduan petanya Teman-teman jalan habis ini Gitu Oke Sebelum lanjut lagi Ini intronya asli Banyak banget intronya Tapi teman-teman yang udah Pernah belajar SEO Atau mungkin denger-denger Tentang SEO Punya Denger-denger SEO tuh Kayak gimana Kayak gimana gitu kan Oh SEO gini SEO gitu gitu Nah Saya pengen mengadres Pengen Apa ya Menyampaikan beberapa pandangan Gitu Yang ada di masyarakat Tentang SEO Pertama SEO tuh ngapain sih Katanya kayak milih keyword Keywordnya dimasukin ke konten Gitu kan Kayak keywordnya dimainin Gitu kan Nah Orang SEO tuh bukan Pemain keyword Orang SEO tuh tidak Memainkan keyword Karena yang mainin keyword itu Adi MS Ahmad Dhani Main keyword 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 ya betul Orang SEO itu Kita bikin konten kita relevan Dengan keywords Apa yang user cari Gitu Bukan ceplokin keyword Tapi bikin topik yang relevan Terus kalau teman-teman tahu Yang kedua nih Tentang DA Domain Authority Wah DA saya harus banyak Banyak lagi Harus tinggi Biar rankingnya gampang naik Gitu Yang belakang ngeliatan gak? Ya depan masih kosong Kalau gak kelihatan Jadi DA katanya harus DA harus tinggi Biar rankingnya gampang naik Itu tidak DA itu tidak ada hubungan Sama ranking Google Karena DA bukan bikinan Google Jadi Jangan ngejar DA Ngejarlah namanya Topical Authority Blog teman-teman Web teman-teman Harus punya Authority Di topik web teman-teman Kalau teman-teman Misalkan blog Tentang kesehatan gigi Gitu Jadilah blog yang emang Dipercaya buat topik-topik gigi Tadi ada yang cerita dari Bikin Ngebangun web pesan tren Jadilah blog yang emang Ngasih topik-topik agama Yang emang terpercaya Segala macam Topical Authority Yang ketiga SEO itu Tujuannya apa sih Biar ranking satu Biar pecuan Enggak Itu terlalu duniawi Tujuannya buat ranking satu Tujuannya buat Orang banyak dapat Manfaat dari konten kita Gitu Kalau rankingnya bagus Orang senang Banyak baca kan Pahala kita banyak gitu kan Jadi Jangan cuma duniawi semata Gitu Mau foto dulu Cukup Ada sayanya Gak usah ya Terus yang keempat SEO itu Ya disini topiknya Memang WordPress Biasa buat dipakai WordPress dipakai buat blog Tapi SEO ini secara profesional Gak cuma buat blog ya Jadi teman-teman Kalau nanti Yang masih mahasiswa gitu Ada beberapa mahasiswa Lulus kerja bisa Di berbagai macam perusahaan Itu bisa dipakai Buat toko online Buat company profile Jadi insya Allah banyak Manfaatnya Baca SEO Dan yang paling penting SEO itu bukan pekerjaan Satu dua bulan Belajar dari sini Bikin konten Wah kok gak naik-naik ya Trafficnya Kok gak naik-naik ya Rankingnya ya Ya karena emang SEO itu harus sabar SEO itu mengajarkan Kepada saya bahwa SEO itu kayak hidup gitu Mengajarkan bahwa kita harus sabar Berproses Menjadi orang lebih baik lagi Setiap harinya gitu Gitu Karena kalau di Di hidup ini kan Apa namanya Manusia bisa berusaha Tuhan menentukan gitu kan Terus Tuhan yang maha membalas Apa yang kita lakukan Nah di web juga sama gitu Cuma Google yang bisa membalas Yang kita kerjakan gitu Jadi kita harus Sabar Harus konsisten Oke Jadi kita hari ini Kita pengen bikin web kita Gimana sih Biar bisa jadi web yang relevan Dan bermanfaat Karena itulah yang Allah Ta'ala suka Eh yang Google suka Gitu Kalau kita punya manfaat Buat orang lain Sip Intronya lumayan panjang Buat Kita masuk nih ya Pertama Kalau pengen bikin blog Pengen bikin website Pengen bikin bisnis Gitu Saya selalu Mencoba meluruskan niat Gitu Jadi banyak yang Pengen belajar ngeblok Buat dapat AdSense Dari duit iklan Gitu kan Tapi Kalau ngejar duniawi Again gitu ya Capek Kalau Yang dikejar itu Gak dapat-dapat Tapi kalau kita ngejarnya Karena kita suka Kita pengen ngasih manfaat Itu happy Bikin blog Bikin konten Niatkan buat ngasih manfaat Gimana stepnya Pertama Kalau buat saya Pilih topik yang kita suka Pilih tema Kita mau ngomongin Kita pengen bikin blog Tentang apa sih Gitu Bisa dengan tema Hobi Gitu Hobi jalan-jalan Bikin blog jalan-jalan Hobi make up Bikin blog make up Hobi masak Segala macam Bikin blog sesuai dengan kita Bikin blog yang sesuai dengan Hobi kita Gitu Bisa gitu Atau kerja Bidang kerja kita apa Gitu Kita ahli hukum Ahli kesehatan Ahli politik Kita punya pengalaman kerja Bikinlah blog di bidang itu Gitu Saya orang SEO Bikin blognya blog SEO Gitu kan Teman-teman Ahli apa mungkin Ahli Sales Bikinlah blog tentang Konten-konten sales Atau kalau lagi belajar Blog itu bisa jadi tempat Buat belajar bareng-bareng Gitu Belajar meraci kopi Gitu Belajar sosmed Gitu Belajar mendidik anak Gitu Di share aja di blog Gitu Pertama tentukan Nish Atau tema Wah yang QN-nya udah banyak ya Yang chat ada banyak ya Saya gak bisa baca chatnya lagi Kalau di online tuh Saya suka baca chatnya gitu Kayak Orang bisa ngobrol Kalau di online Kalau di offline kan ngobrol Ayo ngobrol belakang Ayo gitu kan Kayak bapak guru Pertama Pilih yang kita suka Karena kalau kita gak suka Kita gak bakal niat Kalau niatnya cuma duit Gitu kan Begitu duitnya Aduh kok gak Gak dapat-dapat duit ya Itu capek Ntar pengajalan down Tapi kalau kita suka Kita bakal terusin gitu Saya 15 tahun Bikin website Eh 15 tahun ya Hampir 15 tahun Dari kuliah dulu Namanya anakui.com Jadi jaman kuliah Bikin website Namanya anakui.com Baru dijual tahun lalu gitu Karena udah bosen Tapi 15 tahun saya mainin gitu Karena saya suka gitu Kedua Udah tau mau ngomongin apa Yang kita suka Kedua kita tentukan Siapa target audience kita Kita mau bikin konten ini Buat siapa sih gitu Bayangin Bayangin orang-orang Jadi kita bikin konten kan Buat manusia ya Buat search engine Itu nomor dua Jadi buat orang dulu Bagus buat orang Search engine ngelihat Konten kita bagus buat orang Ranking kita bagus Jangan kita bikin konten Demi search engine doang Wah biar rankingnya naik gitu Bikin konten dengan cara Pakai mesin lah Bikin kontennya Pakai apalah Nggak niat buat orang doang Nggak niat buat orang dulu Itu sulit Jadi niat kan buat orang Bayangin kita habis nulis Bayangin orang-orang tuh Baca konten kita Dan orang tersebut tersenyum Wah thank you Kontennya gitu Itu yang selalu saya Saya rasain tuh Kayak habis bikin konten Wah saya aja senang nulisnya gitu Senang bacanya ntar Mudah-mudahan orang yang baca ini juga Senang gitu Itu Terus ketiga Yang punya ide sama kayak kita Banyak ya Orang pengen nulis blog kesehatan Blog makeup kan banyak ya Tapi coba pikirin Apa sih yang beda Dari blog yang lain Karena kan Yang namanya budi Itu kan ada banyak gitu kan Di dunia kan Di Indonesia deng Di dunia mah Namanya bukan budi Nah Apa yang bikin budi Kita tuh beda gitu Ada budi anduk Ada budi apa lagi ya Budi doremi Jadi punya keunikan Jadi beda dikit lebih baik Dibanding Sedikit lebih beda Lebih baik dibanding Sedikit lebih baik Gitu Apa angle yang bikin Web kita tuh beda Dibanding yang lain Bahasa kerennya Value proposition ya Unique value proposition Bahasa keren Nah terus yang keempat Jangan lupa bangun branding Atau namanya Dimulai dari nama domain Tau kan nama domain kan Ada blablabla.wordpress.com Gitu Atau blogspot.com Kerenan mana Ini Atau yang Ilmanakbar.com Keren mana Keren keren ilman aslinya Yang disini gitu kan Nah kerenan yang .com Kan yang gak ada gratis sana kan Terus teman-teman bayangin Kalau punya usaha Bikin website Namanya begini Jasa tukang pasang Wallpaper surabaya.com Di Surabaya yang punya Jasa wallpaper Ada banyak kan Ini yang ada di jalan mana ini Gitu kan Banyak banget Dan ini Ini real domain Orangnya baru komen di blog saya Makanya saya masukin Lucu bener nama domainnya gitu Ini gak ada yang inget nama Kayak begini Domain gratisan gak ada Gak ada Gak ada keren-kerennya Apalagi gak ada nama brandnya gitu Dan google Itu udah ngelihat Nama brand sekarang Kalau zaman dulu Ini zaman dulu ya Dulu banget itu 10 tahun lalu Teman-teman misalkan ya Bidangnya Ya itulah Tukang pasang wallpaper gitu Teman-teman bikin nama domain Tukang pasang wallpaper.com Itu kalau orang nyari Tukang pasang wallpaper Domain teman-teman naik tinggi gitu Karena nama domainnya sama Dengan nama keyword yang orang cari Itu dulu Sekarang lain Itu apa ya Itu dulu Sekarang lain Eh dari iklan ya Apa sih Ya itulah anyway Sekarang tuh brand Jadi udah gak ada Nama domain Yang jelek begini Ngeranking di atas lagi Jadi harus ada nama domainnya gitu Travel Traveloka Ticket.com Hosting Gak ada tuh web hosting Indonesia murah.com Gak ada Ada ini agak hoster gitu Ada yang lain gitu Gitu Jadi jangan sampai Kalau punya web Yang gratisan Satu Jangan juga pakai yang murah .mya.id Gitu murah Jangan Gak Gak kredibel Jadi pakai .com Atau .id Belinya di niaga hoster Gitu kan Ada promo gak Buat domain Nah Gitu Branding itu penting Contoh ya Blog saya sendiri Daily SEO Itu saya bikin Emang topiknya SEO Oke satu Saya suka Saya suka SEO Nomor dua Apa tadi Target market Target marketnya adalah Praktisi SEO Orang-orang yang lagi belajar SEO Perusahaan Gitu Terus ketiga Value proposition Value proposition Value proposition Adalah ini web Satu-satunya Web pertama yang fokus di bahasa Indonesia Bahas SEO Gitu Terus apa ya Kempat apa ya Oh brandnya Brandnya Daily SEO Contoh lain Ini blog istri saya sendiri Momopururu.com Temanya traveling Target audiensnya Adalah Orang-orang yang suka traveling Pasti gitu Tapi Yang bikin unik dari blog istri saya Adalah karena dia ngebahas Traveling dari angle Keluarga yang punya anak Jadi traveling bareng anak-anak gitu Jadi traveling backpacker Traveling mahal Traveling Solo trip Gitu gak ada disini Yang ada traveling bareng anak-anak Itu value propositionnya Ya audiensnya Mama Blogger kan ada kan Audiensnya mama Orang-orang yang pengen jalan-jalan juga Dengan keluarganya Kayak gitu Dan nama brandnya Dia punya brand Nama domain Sama kayak Instagramnya Momopururu Jadi orang tuh tahu Oh Momopururu ya Yang di Instagram Yang di blog Yang di mana Jadi Nama itu adalah doa Kalau kata Shakespeare Arti nama Apa sih Ya gitu kan Penting kalau di kita nih Gitu Oke Quick recap Kalau mau bikin blog Pilih tema yang disuka Tentukan target audience Yang bakal happy baca konten kita Apa yang unik Bangun branding Gitu Mungkin lanjut dulu kali ya Karena baru mulai nih Jadi Ini recap yang berbarusan Nanti di Sebelum Masuk topik berikutnya Saya bakal buka sesi tanya jawab Cepat Tapi sekarang saya lanjutin dulu ya Gitu Oke Boleh minum gak? Boleh ya Yang di zoom Jangan lupa minum Iya Terima kasih Kan nonton Lupa minum Oke Kita masuk nih Kita udah punya blognya Kita udah punya niat Kita udah niat Kita udah bangun brandnya Udah tau audiensnya siapa Sekarang blognya nih Rumahnya kan masih kosong ya Harus kita isi Dengan konten Iya kan Sebelum bikin konten Kita harus riset topiknya dulu Gitu Kalau blognya masih kosong Gak disisi konten Ntar disisi sama miksu Iya kan Jadi kita harus segera isi Itu beneran Dekat rumah saya Ada keruko kosong Tiba-tiba disisi miksu Sekiranya cuma canda doang Tiba-tiba beneran Asli ngeboh Oke Jadi Sebelum kita Kita nulis konten kita Kita harus tau Kita mau nulis apa Gitu kan Dan Yang mau kita tulis Kan kita mau nulis konten tuh Kita mencari ide ya Topiknya apa aja sih Yang mau kita tulis Karena kalau blogger Biasanya suka stuck tuh Nulis apa lagi ya Akhirnya blognya Kosong Disisi semangat Berapa hari Berapa minggu Terus blognya kosong Disisi miksu Habis itu Kita bikin Kita melakukan riset konten Biar kita punya banyak bahan Gitu Karena Blogger yang punya banyak bahan tuh Sama kayak penjahit Punya banyak bahan Ya Ya sebelum sini gak ketawa Oke Pertama Kita tuh nyari topik Yang diwakili oleh Keywords Jadi kalau orang SEO Itu mencari keywords Sebenarnya Kurang tepat Karena Kalau misalkan Saya mau nyari nih Saya punya topik Saya punya problem Buat dicari nih Saya mau nyari jasa hosting Murah gitu Itu topik yang mau saya cari Keywords orang nyari Jasa hosting murah Bisa macem-macem kan Coba Mbaknya kalau nyari hosting Bakal ngeguling apa Kira-kira Mbaknya Kalau nyari hosting Belum tahu Mau di niaga hoster Apa dimana gitu Nyarinya bakal apa Beli hosting Oke beli hosting ya Namanya apa Kalau mau nyari hosting Google nya apa Jasa hosting Penyedia hosting Jasa hosting gitu kan Nah Ini ada dua keywords berbeda Padahal maksudnya sama kan Teman-teman Itu tuh satu topik Teman-teman Tidak perlu bikin dua konten Untuk dua keywords berbeda Tadi barusan Karena itu topiknya satu Sama-sama nyari hosting Gitu Jadi Itu maksudnya Keywords Salah Topik Bukan keywords Nah Pilihlah topik yang sesuai Dengan tema blog kita Jadi kalau emang kita fokus Bloknya tentang kesehatan Yaudah Fokus Apapun Di dunia kesehatan Kalau gigi Misalkan kesehatan gigi Ya apapun tentang gigi Gusih segala macam Jangan campur-campur Karena kalau blog Gado-gado Itu cenderung lebih susah Karena search engine Sama manusia Itu suka sama Yang brandnya tuh fokus gitu kan Wah ini blog ngomongin apa gitu Kalau blognya campur-campur Gado-gado Ini blog apa sih Gado-gado Gak jelas gitu kan Gado-gadonya ngeblur Gak jelas Gitu Nah Pertama tadi itu ya Oke Pertama ini Kita cari topik Nah Gimana sih caranya Cari topiknya Ada beberapa cara gampang nih Yang bisa buat awalan Pertama kita brainstorm Itu bahasa-bahasa kerennya Brandstorm lah Kita explore Topik apa sih Yang berhubungan sama Tema blog kita Contoh Kalau pengen bikin blog Digital marketing gitu kan Wah bahas apa ya Tentang digital marketing ya Kayaknya digital marketing Berhubungan sama sosmed deh Oh iya sosmed berarti Berhubungan sama SEO deh SEO juga Berhubungan sama Google Ads deh Iya deh Jadi Si digital marketing itu punya anak Topik tiga itu Gitu Jadi yang depannya ini nih Digital marketing itu dari tema blog kita Kita pikirin Apa sih topik yang relevan gitu kan Nah dari masing-masing anak tadi Kita bisa kembangin lah Ngomongin sosmed Ngomongin apa sih Oh orang tuh kayaknya bakal nyari Cara FYP di TikTok deh Iya kali ya gitu kan Orang bakal nyari Gimana cara Strategi bikin konten di TikTok kali ya Gimana tools Buat manage sosmed lebih gampang Jadi kayak Kita kembangin aja Kita pikirin gitu Kita Kita bikin blog kan Pastinya gak Nol-nol amat kan Kita tahu Kita punya ide Nah dengan cara gini Kita Menuangkan ide kita Yang dari kepala Dituliskan jadi kertas Di atas kertas gitu Lagi nih Tentang SEO misalkan Oh orang tuh pengen belajar tentang SEO Apa itu SEO misalkan Terus gimana sih cara kerja search engine misalkan Gimana sih Backlink tuh apa sih Segala macam Kita kembangin kayak gitu Dan seterusnya Dan seterusnya Gitu Ini cara pertama nih Temen-temen punya kertas kosong Dituliskan lah Kayak begini Cara pertama Ini efektif lumayan gitu Masa sih gak dapat 30 topik Dengan cara begini gitu kan Insya Allah ada Nah Cara berikutnya Ini insya Allah bisa dapat Bahan topik lebih banyak lagi Itu dengan kita pakai Fiturnya Google sendiri Pernah tahu gak Namanya PAA People also ask Atau bahasa Indonesia nya Orang juga bertanya Gitu Untung Google Pas kita nanya di Google Orang Google nya gak bales gitu Kamu nanya gitu kan Itu udah lewat Udah lama ya Sekarang kan Yang lagi Yang lagi viral Nah Kita masukin keywords Di sini Masukin topik Di sini Google menampilkan Apa sih yang relevan Dengan topik itu Yang orang tanyain Apa lagi sih Dan Setiap kali kita buka Dia tuh bakal berkembang biak Muncul lagi di bawah ya kan Jadi dari satu topik Yang kita masukin Kita bisa nemu Banyak topik lain Yang bisa jadi Ide buat bahan konten kita Boleh ini baik banget Pasti Google Baik banget gitu Jadi kita awalnya nyari keywords belajar SEO gitu kan. Nah, PAA-nya, orang tuh ternyata pengen tahu caranya belajar SEO gimana sih? Apa sih yang dipelajari di SEO? Apa sih definisi dan contoh SEO? Mana tuh? Nah, terus berapa lama sih proses SEO itu? Berapa gaji kalau jadi seorang SEO di perusahaan? Dan sebagainya, sebagainya. Dari satu topik doang tuh, bisa beranak-pinak topiknya, gitu. Untuk anaknya tahu bapaknya siapa, gitu kan. Gitu. Nah, dua ini. Terus ketiga ada lagi, dari Google juga ini, dari hasil pencarian Google, namanya related searches. Related search, related keywords lah istilahnya. Di bagian bawah. Temen tuh suka merhatiin gak? Ya kan? Ada kan? Kita nyari apa? Membuat bolu kukus disini, contohnya. Bikin bolu kukus. Orang ternyata nyari juga tentang cara bikin bolu mekar. Terus, resep bolu kukus jadul. Saya gak tahu apa bedanya. Bulu kukus jadul sama yang jaman sekarang gak? Pokoknya ada aja orang nyari nih, resep bulu kukus jadul. Ada yang nyari membuat bulu kukus tanpa mixer. Dikocok kali ya? Kocok diri gitu. Ada yang nyari resep bulu kukus sprite, pakai sprite bisa, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, again, mirip kayak nomor dua tadi, tapi ini letaknya di bawah. Dari satu topik yang kita masukin, ada banyak ada banyak keywords lain yang relevan. Kita bisa mencuri banyak ide topik dari sini. Gitu. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, gitu kayak, gitu doang mas, kok gak pakai tools apa, gak pakai software apa, yang canggih yang orang SEO punya. Itu level advance-nya. Jadi, teman-teman ini versi basic-nya nih, karena pakai tools tuh kan suka riwoh gitu ya, banyak banget. apa sih nih, apa, icon apa segala macam. Ini versi gampangnya. Kalau udah tahu konsepnya, pakai tools bisa memudahkan. Contohnya, toolsnya kita pakai buat mengetahui berapa banyak sebuah keywords dicari. Atau istilah SEO-nya tuh search volume. Sebuah keyword tuh, tadi kan kita udah nyari keywords tadi kan. Berapa banyak sih dicari? Nah, itu pakai tools yang gratis yang namanya Ahrefs Keyword Generator. Cari aja nih. Ahrefs Keyword Generator. Nah, masukin keywords disitu, pilih Indonesia, negaranya, dan dia bakal menyediakan berapa banyak sebuah keyword tuh dicari. Misal ini ya, disini, di screenshot ini, cara merawat kucing kecil. Disitu volumenya 900. Jadi, ternyata ada 900 rata-rata pencarian sebulan. Berarti sehari ada 30 kira-kira yang mencari cara merawat kucing kecil. Nah, ada yang nyari variasinya kucing kecil tanpa induk, kucing kecil yang sakit, dan segala macam. Ini contoh tools yang paling gampang dipakai buat siapapun. Kalau yang mau lebih ribet mah ada, tapi ini yang paling gampang lah, gratis pula. Dan, poin penting kita melakukan topik research ini adalah kita mendapatkan banyak bahan untuk kita bikin konten. Yang penting dari bikin konten adalah kalau kita rutin bikin konten, itu insya Allah, Bismillah, at least dari pengalaman saya gak pernah gak terjadi, kalau kita rajin bikin konten, trafiknya bakal naik. Kita gak mungkin punya website, gak pernah di update isinya, terus berharap trafik naik. Kayak ibarat, saya pengen kaya, tapi gak nabung. Nah, ini kita kayak nabung nih bikin konten, lama-lama trafiknya naik. Ini website klien, bikin konten di sini, pelan-pelan mulai naik, butuh berapa bulan sampai kerasa naiknya, tapi ya itu memang harus disabar-sabarin, makanya tadi saya bilang. Contoh lain juga sama, ini daily SEO nih yang ini, mulai November tahun lalu, rajin bikin konten, Januari, lama-lama naik. Jadi, rajin lah bikin konten dari bahan yang tadi udah kita riset. Oke, itu bagian pertama tentang cara riset konten. poin berikutnya, kita di step pertama tadi udah punya bahan buat ditulis. Kalau gak ditulis, ya gak jadi tulisan, ya kan? Makanya kita harus bobo dulu, capek habis riset konten. bangun bobo kita mulai nulis nih. Kita harus tulis konten yang menyenangkan buat dibaca. Konten SEO itu konten yang menyenangkan buat dibaca. Karena saya pernah bikin acara, ada yang nanya, mas, gimana sih caranya biar saya, gimana sih caranya biar saya gak dapat konten SEO pas saya cari di Google. Bingung gak? Saya cari di Google, tapi saya gak mau baca konten SEO mas. Bingung kan? Ternyata, yang dia maksud itu adalah dia gak suka baca konten yang ditulis oleh orang-orang SEO yang nulisnya bukan buat user. Yang nulisnya kayak aduh ini ngomong apa kayak diulang-ulang gitu kan, gak fun buat dibaca. Nah, zaman dulu emang masih works tuh yang nulis yang kayak gitu-gitu tuh, tapi sekarang udah gak gitu. Google udah makin makin pinter. Jadi emang user first gitu. Jadi konten SEO tuh bukan yang kayak gini nih. Kebaca gak sih? Ini yang diulang-ulang loh. Ini Handphone Android Terbaik 2011. Ini saya bacain ya buat yang gak kelihatan ya. Judulnya Handphone Android Terbaik 2011. Parangkir pertama nih. Handphone Android Terbaik 2011. Des. Tahun ini memang menjadi pasar handphone Android. Banyak sekali handphone Android 2011 yang diluncurkan ke pasaran. Sampai orang bingung memilih mana handphone Android terbaik 2011. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai handphone Android terbaik 2011. Beberapa handphone Android terbaik 2011 yang saya tulis ini berasa capek bahwa betul. capek. Udah gak works lagi. Udah gak ada yang namanya keyword density. Kalau mungkin pernah denger kayak oh keywordnya apa nih handphone Android diulang sebanyak 1% dari jumlah kata. Satu paragraf, satu artikel misalkan 500 kata. Satu persennya berarti berapa? 5 gitu kan. Jadi harus diulang minimal 5 kali gitu. Itu udah gak works lagi. atau konten yang kopas. Nih hati-hati orang yang suka kopas konten ini blog ini ngopas daily SEO gitu. Jadi saya mempertahankan link-link di dalamnya nih. Jadi pas orang kopas kekopas juga linknya dan saya bisa deteksi oh ini orang ngopas ternyata gitu. Yang ngopas mah kala sama yang original gitu. Di sebagian besar kasus ya. Jadi jangan ngopas konten orang. Pede lah bikin sendiri kan gitu. terus konten SEO juga bukan konten yang isinya curhat atau cerita pribadi. Ini screenshot blog saya nih. Saya menginstall game favorit di handphone saya. Siapa yang peduli? Gitu kan. Ini emang curhat gitu. Bukan curhat ini sharing lah. Sharing. Tapi ini bukan konten SEO. Ini konten mungkin bagus buat di sharing di sosmed ya. Tapi ini bukan konten yang dicari orang di Google. Jadi yang kita bikin nih konten SEO itu konten yang isinya membahas topik yang spesifik. Topik yang tadi kita riset di step pertama. Orang punya problem apa? Itulah topik yang kita tulis. Gitu. Bukan yang curhat. Bukan yang apa gitu. Dan yang pasti yang nyaman dibaca user. Karena oke saya gak masukin disini tapi Google itu baru punya algoritma namanya helpful content update. Konten harus helpful. Harus bermanfaat. gitu. Itu baru keluar tahun lalu gitu. Jadi udah jadi algoritma tuh. Jadi Google bisa nemuin bahwa oh ini konten bermanfaat nih. Oh ini konten kok pas doang nih. Oh ini konten gak jelas nih. Oh ini konten bikin robot gak ada manfaatnya nih. Google tahu. Jadi emang mengingatkan buat user tuh beneran 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 bisa dideteksi sama si Google gitu. Nah beberapa tips buat konten. Jadi saya gak sharing cara nulisnya karena agak panjang gitu dan ilmu nulis kan ilmu praktek juga ya. Tapi kalau udah nulis nih mau di edit biar makin SEO friendly SEO optimize ini beberapa topik beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama nih kalau mau nulis pastikan kita punya key message atau inti informasi. Tadi topiknya apa sih gitu kan. Terus apa sih sebenarnya satu hal yang ingin disampaikan ke pemirsa. Eh kok pemirsa? Pendengar. Woi radio. Membaca gitu kan. Apa sih satu inti pesan sehingga selesai dia baca konten kita dia tuh pulang dengan satu informasi baru gitu. Jadi biar gak kemana-mana key message-nya apa sih gitu kan. Contoh ya contoh ya kebaca gak yang belakang di daily SEO ada konten judulnya 5 rekomendasi kursus belajar SEO online di Indonesia. Ini investasi leher ke atas. Woi. Nah inti message-nya adalah key message-nya adalah saya pengen ngasih rekomendasi tempat kursus artinya berbayar gitu tempat kursus SEO yang bisa dilakukan secara online di Indonesia. Ada tuh kayak review lah ada apalah disini gitu. manfaatnya buat pembaca ya mereka jadi punya opsi tempat belajar SEO dalam bahasa Indonesia gitu. Karena di online kan banyak tempat belajar juga kan yang kayak Udemy atau apa bahasa Inggris lah. Nah ini yang bahasa Indonesia. Gitu. jadi intinya key message-nya apa manfaatnya apa itu pertama. Jadi kalau bikin konten gak jelas key message-nya mungkin dipertajam dulu lah ini saya mau nulis apa sih gitu kan. Poin kedua kita bikin kerangka-karangan yang bagus bikin struktur lah jadi kayak bikin konten kan kalau pelajaran bahasa Indonesia SD siapa yang SD-nya 10 tahun lalu? Mudah banget ya SD-nya 20 tahun lalu. Itu kan kita bikin kerangka-karangan kan jadi dari topik utama ada kerangka-kerangkanya gitu. Nah biasa paling gampang gak keliatan bacaan tuh tapi tuh 5W 1H 5W 1H gitu wah 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 gitu 5W 1H ih bergeser sendiri oh digeser disini keren canggih nah contohnya nih ya kayak ada konten 6 langkah awal belajar SEO bagi pemula temen-temen bisa baca ini juga nih yang segera bisa dipraktikan gitu topiknya cara belajar SEO nih topiknya gitu kan 5W 1H-nya tuh kayak what and why apa sih SEO kenapa SEO penting gitu terus how gimana cara kerja mesin pencari terus apalagi what ya apa saja aktivitas di SEO where and when eh salah who and where dimana belajar SEO belajar SEO dari siapa gitu jadi ini bisa buat kalau bingung nih ngembangin topiknya bisa pakai 5W 1H gitu nah ini contoh apa namanya kerangka-kerangannya nih pahami definisi SEO dengan benar kenali cara mesin pencari dan sebagainya itu menjawab 5W 1H yang tadi sudah di brainstorm waktu bikin topik ini gitu jadi udah fokus punya apa namanya punya kerangka yang enak juga gitu jadi kita ke Bandung eh kita ke Jogja tapi ke Jogjanya dengan perjalanan yang enak gitu kerangkanya jelas nah yang ketiga title judul artikel tuh harus mengandung topik gitu atau alias mengandung keywords gitu kan kita pengen ngomongin apa ya kita bilang nih apanya di judul mengandung manfaat mengandung benefit nih buat user sama ada power wordsnya ntar saya tunjukin nih artikel 6 langkah awal belajar SEO itu topiknya adalah belajar SEO gitu kan terus berikutnya ada artikel lagi 5 rekomendasi kursus belajar SEO online di Indonesia yang tadi ya topik yang saya angkat adalah topik tentang kelas atau kursus SEO itu topiknya itu ada di judul tuh jadi kalau saya mau mengangkat topik kelas SEO kursus SEO ya tunjukin lah dimasukin lah di judul gitu sama terakhir apa itu artikel SEO bagaimana cara menulis artikel yang SEO friendly nah topiknya kan artikel SEO jadi itu ada di judul ya kali gitu kan kita mau ngomongin apa tapi gak ditunjukin di judul gitu kayak kok gak pede sih kamu gitu kok gak mau cerita apa ini analoginya kurang oke ya kata itulah pokoknya ya ditaruh di judul topiknya ya nah terus ada power wordsnya ini yang menarik nih karena bro tolong kasih sedikit beri ketutupan eh beri biar gak ketutupan nah jadi power words itu kata-kata yang bikin orang ter apa ya emosi lah gitu saking emosi mau banting meja wah sel gue gitu enggak enggak kayak tertrigger emosinya misalnya kayak disini ada kayak harus tahu gak bisa tempe gitu harus tahu oh iya ya harus tahu gitu terus sebelah kanan panduan konten marketing paling lengkap tapi praktis wah ini lengkap tapi praktis wah kayak penasaran kayak pake lah kata-kata gitu jangan jangan sekedar pernah liat gak sih artikel yang kayak judul lo tuh kayak globalisasi adalah titik dua cara definisi manfaat kayak sekaku itu kayak aduh gitu sekarang mungkin masih works ya mungkin ya sekarang masih works ya tapi sebel aja gitu pas baca kayak aduh ini kaku banget sih kayak kan ebok ring gitu kan nah jadi pake power words biar gak kaku-kaku amat gitu oke itu yang ketiga terus yang keempat kalau bikin konten nih di artikel di web nih jangan bertele-tele sekarang kan zaman sosmed ya di sosmed kan apa namanya pendek-pendek gitu kan apa 15 detik 30 detik semenit aja udah kerasa panjang kecuali emang asik gitu kan nah di web juga sama kalau awal paragrafnya aja gak menarik orang gak mau terusin scroll down gitu sama kayak kalau di youtube youtube gitu kan youtube yang videonya panjang depannya ada kecuplikan nah ini cuplikannya tuh ditaruh di intro dengan to the point gitu ini contohnya ya ini saya mengedit konten yang ditulis oleh writer saya di daily SEO aslinya panjang awalnya dia tulis gitu berapa paragraf bahasa-bahasi ini mungkin gak kelihatan lah tapi intinya saya pendekin jadi cuma segini yang tadinya berapa paragraf jadi saya pendekin gitu ini jelasinnya harus dibacain sih jadi tadinya tuh tahukah teman-teman kalau dalam optimasi SEO untuk konten yang diperlukan tidak hanya keyword semata melainkan gambar dalam artikel juga kayak aduh bahasa-bahasi nah padahal intinya mau ngomongin optimasi gambar gitu nah di sebelah kanan langsung to the point dalam optimasi konten hal perlu dioptimasi tidak hanya tentang relevansi konten dengan target keywords melainkan juga gambar dalam artikelnya tanpa gambar bisa jadi artikel akan sangat membahasankan di sisi lain jadi kayak to the point ya intinya gitu jangan bertele-tele emangnya sambutan di acara pemerintahan bertele-tele nah oh sama tunjukin sneak peek isi kontennya tunjukin summary inti kontennya yang tadi udah kita yang tadi udah kita rancang tadi kan tunjukin di depan gitu biar orang ngerasa bahwa ini konten relevan buat gue jadi jangan umpetin dia harus scroll dulu baru dapat jawaban atas apa yang dicari dalam hidupnya saya mau kaya nih gitu kan saya mencari jodoh saya mencari dalam hidup nah tunjukin di depan gitu masalah solusi dan masalah yang kita angkat tunjukin di depan di intro gitu nah ini intro terus paragraf di bodinya itu harus pendek-pendek dan again to the point juga langsung aja jangan bertele-tele jadi pastikan bahwa oh iya karena sebagian besar orang akan membaca konten kita dari HP mungkin 70% mungkin 60% mungkin 80% tapi sebagian besar orang bakal baca dari HP search HP scroll-scroll jadi pastikan di HP itu gak kepanjangan nih kayak gini ini contoh screenshot HP kayak gini gitu nah paling satu paragraf 2-3 kalimat deh maksimal gitu biar gak kepanjangan biar dari HP juga tetap enak kira-kira guide-nya gitu lah jangan kepanjangan gitu bahkan ada yang ngajarin juga nih orang luar agak ekstrim sih jangan pakai koma langsung titik aja gitu jadi bikin artikel tuh bener-bener pendek-pendek itu juga gak apa-apa gitu kalau sih agak pertengahan deh pakai koma tapi jangan panjang-panjang gitu tapi intinya to the point itu kita setuju nah berikutnya tentang heading heading text nih heading kalau kayak di skripsi gitu kan ada judul apa bab dua pustaka gitu kan titik satu teori komunikasi gitu kan 2.1 teori komunikasi publik nah itu kan judul tuh heading tuh nah itu dipakai juga di konten kita karena itu membantu crawler google buat paham konten kita apa dan membantu user buat baca skimming orang baca gak bakal baca perkata deh makanya udah bikin dibikin pendek artikelnya paragrafnya dibikin pendek orang pun juga belenuh tuh baca satu kata per kata di paragraf kita makanya gak usah berteletelet ya gak ada yang baca gitu nah paragraf heading sorry heading tag itu ngebantu buat orang baca skimming juga jadi contohnya nih kayak ada artikel tiga ciri SEO agensi atau jasa atau pakar SEO yang jangan dipilih hati-hati resikonya nah itu heading satu tuh judul heading duanya itu yang tadi tuh struktur penjelasan berikutnya kalau mereka memberikan garansi ranking kalau yang dibicarakan hanya backlink segala macam tuh itu heading dua tuh itu ibarat kayak kata tadi telah pustaka teori komunikasi teori apa itu kan subjudul tuh nah itu heading text tuh kayak gitu nah ngeditnya dimana kalau di wordpress ini mungkin ada yang belum tau ya kalau udah tau emang gak apa-apa ya di wordpress tuh bisa dijadiin disorot terus dijadiin heading nih heading dua gitu itu kalau subjudul heading dua nah kalau subjudulnya punya anak namanya sub-subjudul kan itu heading tiga nih jadi misalkan disini ngomongin tentang log file log file tuh apa sih ada belah-belah definisinya terus data apa saja yang tersedia dalam log file nah itu masih terhitung dalam definisi log file gitu kan jadi itu anaknya deh gitu itu jadi heading tiga heading dua heading tiga ngeditnya kayak gitu di wordpress gitu nah yang menarik search engine sama manusia tuh bisa melihat heading text itu sebagai daftar isi kalau website ada daftar isinya kan enak ya kayak saya mau baca yang relevan di bagian mana deh gitu nah ini di wordpress kalau mau muncul daftar isinya ada plug-innya sih emang gak bisa defaultnya nah plug-innya banyak tapi yang saya pakai namanya table of content plus dia bisa menjadikan daftar isi di awal berdasarkan heading tags yang kita masukin jadi ini heading dua semua nih kalau mereka memberikan guarantee ranking kalau diberikan hanya dibicarakan hanya backlink-backlink nah itu heading dua semua jadi daftar isi gitu jadi rada cakep web kita kan ada daftar isinya gitu kan nah terakhir ini terakhir 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 paragraf penutup ini sebenarnya gak SEO banget tapi ini kepenulisan biar nyaman gitu saya suka ngasih penutup ngasih sodak Allahul azim lah gitu kan biar gak biar gak ganjel gitu nah saya biasa mengulang lagi key message-nya jadi key message di judul tuh ada topiknya di intro ada key message-nya di ending ada key message-nya lagi jadi kalau orang mau baca dari awal eh nemu key message kita orang scroll-scroll-scroll sampai habis eh nemu lagi key message-nya jadi ditunjukkan lah di akhir gitu kayak disini nih demikian lima cara yang bisa anda lakukan untuk mengoptimasi sebuah gambar di dalam artikel supaya dapat diindeks dengan baik oleh Google itu kan kayak penutup inti pesannya itu kan cara optimasi gambar gitu jadi saya tuliskan disitu segala macam nah kadang-kadang bukan kadang sih sekarang saya suka masukin call to action jadi kalau blog teman-teman nih punya perusahaan gitu kayak pengen supaya daftar atau lihat produk atau apalah nah itu kasih call to action panggilan untuk melakukan aksi aksi mahasiswa dia mau gitu kan bukan-bukan jadi kalau disini nih aksinya adalah gabung di grup telegram ya gitu kalau teman-teman mungkin punya produk apa kita juga punya produk ini loh itu bisa diteruh di akhir gitu di akhir gitu oke itu tentang content writing kita sudah bahas tentang cara nulis definisi content SEO itu yang nyaman buat user kita mulai dari apa sih key message-nya tadi kan terus kerangkanya juga harus benar dan 5W1H itu jadi alat bantu buat itu title-nya harus ada topik dan manfaat dan power words-nya tadi lupa intronya to the point paragrafnya pendek-pendek pakai heading text dan terakhir penutupnya kita ulangi key message-nya gitu oke lanjut ya poin nomor tiga kita ada dua subtopik lagi nah SEO itu audiensnya dua pembaca manusia sama search engine robot gitu jadi di poin yang tadi satu dan dua tadi kita fokus ke manusia biar manusia senang nih baca konten kita ya kan nah di ketiga ini kita ngebahas tentang gimana nih biar Google senang sama web kita gitu kalau senang ya terusin aja gitu kan jadi aja gitu jadi ya apa dah nah ini biar Google senang sama web kita itu ada namanya technical optimization nah ini langsung beberapa tips praktis aja jadi kalau mau ngomongin teori sebenarnya ada teori cara kerja search engine teman-teman bisa mungkin cari catat nih ada namanya crawling indexing dan ranking tapi gak aku jelasin nih ini yang praktis aja nih crawling indexing ranking kalau mau catat dan nyari nah tips praktisnya pertama Google tuh harus gampang menemukan semua isi konten di website atau di blog kita caranya gimana caranya dengan memastikan bahwa blog kita punya navigasi menu ini menu menu kelihatan gak di atas tuh ini kalau di SEO ada menu SEO di bawahnya ini kategori-kategori tulisan di website ya di web kita tuh harus harus gampang dilihat kategori-kategorinya dari menu langsung kayak itu loh pernah buka apa namanya kayak Tokopedia atau Lazada dia kan punya menu yang pas dibuka tuh gede banget isinya kan ada kategori elektronik punya anak laptop gadget segala macam fashion itu di menu kelihatan kan jadi dengan sekali klik menunya si online marketplace tadi semua kategori produknya kelihatan user search engine bisa ngeliat produk-produk kita dari menu itu nah di blog juga sama pastikan kategori kita muncul semua di menu atas ini versi desktop jangan lupa versi mobile nya juga yang biasa pakai namanya hamburger menu garis 3 itu kan garis 3 ini kalau di klik tuh keluar juga tuh link-linknya jadi menu jangan harus masukin kategori-kategori kita di menu gitu cara wordpressnya gimana ini betul yang ada logo wordpress di kanan atas itu screenshot-an praktek wordpressnya gitu nah kalau di wordpress kan ada kategori ada menu kategori berikan dashboard kategori pastikan kita punya rumah kita punya blog punya kamar-kamar gitu kategori-kategori yang sesuai jadi setiap konten kita punya di kamar yang ini nih kamar yang ini nih kamar ini nih jadi blog kita jangan sampai gado-gado banget gitu tapi harus punya kategori yang jelas nah setiap kategori ini yang kita munculkan di navigasi menu di atas orang mau datang ke kategori apa bisa pilih artikelnya gitu search engine suka kayak gitu karena oh menu ngeliat menu laptop oh ini pilihan laptopnya banyak ya nah google tau ada menu laptop ada menu apa gitu nah di wordpress juga kalau mau nambahin menu ada ada menu yang judulnya menu nah bingung karena tuh menus tuh appearance menus kita bisa masukin kategori-kategori di dalam menu kita mungkin gak kelihatan tapi intinya jangan lupa deh di setting di wordpressnya buat bisa masukin kategori di menu gitu terus yang berikutnya kalau kita bikin konten jangan bikin konten jalan buntu abis baca konten kita pilihan lainnya cuma nutup close close tapnya jangan manusia gak suka google gak suka kita harus bikin konten kita tuh mengalir gitu mengalir bukan mengalir baca nya mengalir user bisa pindah ke halaman yang lain nah kita bisa tambahkan istilahnya ini internal link di artikel blog kita tambahin link ke artikel kita yang lain biar kalau orang baca dia tertarik sama yang kita tulis dan dia gak klik lagi disini contohnya kayak di bawah nih pernah mengulas tentang algoritma product review itu linknya ke artikel tentang product review gitu kayak wikipedia sorry saya jauh-jauh ngasih contoh jauh-jauh wikipedia ya kan link biru semua isi dimana-mana teman-teman gak klikin juga gak linknya klikin kan nah itu gunanya kita bisa nemu link yang apa artikel yang lain di web kita dengan cara ada internal linknya atau ada juga kalau di media online tuh baca juga tengah-tengah artikel baca juga judul artikel yang lain disini kayak baca juga apa itu lokal SEO serba-bapa penting pernah liat gak sih di detik.com gitu kayak di tengah-tengah ada link artikel lain kan nah tambahin kayak gitu bagus juga jadi biar gak ada jalan buntu gitu nah caranya mah gampang sih ini di wordpress tinggal tambahin masukin kata hurufnya disorot katanya disorot yang mau kita tambahin link tinggal kasih link biasa gitu doang kalau wordpress mah gampang dia bisa nyariin artikel yang kita mau tuh gitu kalau yang baca juga di insert manual juga bisa baca juga terus masukin link ke artikel yang kita mau mungkin kekecilan ya tapi itu bisa di insert manual si baca juga itu tapi kalau gak mau cape-cape manual ada pluginnya buat nambahin baca juga secara otomatis namanya inline related post gitu jadi dia nambahin baca juga tuh dengan otomatis gitu mempermudah hidup nih si plugin ini nah terus yang berikutnya biar usernya gak buntu search engine juga gak buntu di akhir artikel kasih related post ini udah tau lah ya udah standar ya kan kayak semua media online tuh punya di akhir kan ada related postnya nah itu kita juga tambahin tambahinnya biasanya pakai plugin atau pakai template web template themesnya nih udah nyediain nih tapi kalau belum nyediain ada plugin yang pernah saya pakai namanya YARPP buat nambahin related post secara otomatis di akhir artikel nanti dia nyari dari yang kategorinya sama dari yang tagnya sama pokoknya yang relevan lah gitu dia bakal nyariin juga gitu bagus sih buat itu buat web itu jadi makin kelihatan ini nah yang berikutnya nih tentang loading speed temen-temen pernah ngerasain gak buka web lama banget gitu padahal hostingnya udah bagus di niaga hoster gitu kan tapi kok webnya tetep lemot ya bukan salah hostingnya kalau webnya lambat hostingnya sebenarnya bagus jangan saling hostingnya bisa jadi webnya emang lemot nah taunya lemot apa enggak ceknya di page speed inside webnya namanya page speed.web.dev masukin nama domainnya nama webnya terus tekan analisis dia bakal ngasih lihat nih ngasih skornya yang terakhir nih skor performanya antara 1-100 berapa gitu kalau merah itu skornya di bawah 50 jadi intinya semakin jelek skornya semakin lambat webnya semakin user gak happy semakin search engine juga gak happy jadi makanya harus di dibenerin gitu nah benerinnya gimana ini teknis banget karena ini kayak orang IT lah yang ngerti gitu web developer yang ngerti bahkan saya juga orang IT sebenarnya nih dulu kuliahnya IT tapi juga gak ngerti-ngerti amat karena emang saya bukan developer kan kerjanya nah kalau buat kita-kita ini mah pakai plugin aja nih buat nge-improve plugin yang powerful nih WP Rocket harganya juga powerful harganya 70 dolar sebulan satu website eh sebulan setahun sorry setahun buat satu website ada plugin lain buat bikin cepat tapi ya bisa di explore sendirilah gitu jadi poinnya adalah loading speed itu penting terus teman-teman ada yang belum tahu belum tahu Google Search Console gak ada yang belum tahu gak belum tahu rata-rata udah tahu ya belum tahu oke jadi Google Search Console nih dashboardnya dari Google langsung buat melihat performa SEO kita kalau tahu Google Analytics mungkin tahu gak nah Google Analytics itu buat ngelihat semua channel gitu kayak oh berapa sih traffic dari sosmed berapa sih traffic dari ads berapa sih traffic dari mana si Search Console itu khusus traffic dari SEO kita bisa ngelihat nih mungkin gak kelihatan ya tapi kita bisa ngelihat top halaman yang dapat traffic dari Google dari Google doang nih gitu berapa apa aja web URL-URLnya kita bisa ngelihat keywords yang masuk di web kita jadi teman-teman yang bikin konten misalkan kesehatan gigi gitu kita bisa tahu oh ternyata orang banyak nyari tentang membersihkan karang gigi loh ternyata oh ternyata konten itu ternyata banyak yang nyari kita bisa nyari kita bisa lihat orang nyari keywords yang apa namanya memasang behel ternyata memasang behel itu masih di peringkat-peringkat bawah misalkan kita bisa optimize kontennya biar bisa makin bagus peringkatnya gitu itu pakai Google Search Console dan dia juga bakal ngasih apa namanya info-info kalau web kita kurang bagus teknikalnya ada error ada apa dikisau sama Search Console gitu ya inilah recap-nya tentang technical make sure navigasi kita ada kategori kasih link ke artikel yang lain pakai related post check loading speed dan pasang Google Search Console biar Google makin senang semuanya ini technical optimization kita oke mungkin di titik ini teman-teman mungkin ada yang bertanya-tanya gitu kok plugin ijo-ijo Yoast kok gak dibahas ya gitu kan ada yang tahu Yoast gak sebelumnya tahu ya banyak ya oke pada pakai Yoast gak oke apa sulit pakai Yoast sulit oke nah ini dia kenapa si yo-yo ini gak dibahas gitu dan kenapa saya tidak membahas gimana cara konfigurasi si yoastnya biar matanya gak ungu gitu kenapa karena ngerti setting Yoast itu tidak sama dengan paham SEO SEO itu aspeknya ada banyak milih topik milih keywords nulis kontennya terus technical yang barusan kita bahas Yoast itu cuma membantu kita di satu aspek doang jadi Yoast itu bukan tools buat yang otomatis itu bikin kita jago SEO atau web atau konten kita SEO nya bagus tidak otomatis gitu dan udah hijau-hijau semuapun gitu kan ini kan masih ada yang merah ada yang kuning ada yang hijau gitu kan kalau ada lagu merah, kuning, hijau di lah langit yang biru salah merah, kuning, hijau di lampu merah ya kan nah di Yoast merah, kuning, hijau itu kalaupun hijau semua gak jaminan target keywords yang kita masukin kita setting di Yoast itu kita bakal menang belum tentu karena variabelnya banyak tadi contohnya Mas Ridho tadi gitu apa namanya kok website yang belum muncul ya di batik di query batik joget ya karena webnya kurang relevan berarti menurut Google untuk query itu jadi ada banyak faktor nih yang bikin SEO kita performanya gimana bukan cuma dari Yoast doang tapi emang Yoast itu ngebantu SEO buat yang ngerti cara makanya dan saya gak ajarin cara makanya Yoast cuma Yoast itu tools dan tool SEO ada banyak dan yang penting itu main behind the toolsnya dan Yoast itu bisa powerful buat ganti title ganti description masang schema masang breadcrumb itu makhluk apa sih Mas Ilman gak kita bahas itu levelnya lebih dalam lagi dikit tapi Yoast itu kalau tahu cara makanya emang bisa powerful tapi jangan buat saya ya jangan plek ketiplek ngikutin saran Iwas karena satu dia bahasa Inggris doang bagusnya kalau bahasa Inggris emang bagus bisa sinonim bisa apa segala macam bahasa Indonesia saya gak pernah denger ada cerita yang pakai bahasa Indonesia itu bagus gitu saran-sarannya terus kedua sarannya itu bukan kewajiban harus diikuti yang harus diikuti itu adalah perintah orang tua ya kan nah itu cuma saran jadi kita bisa mengabaikan ini kayaknya gak make sense nih kalau gak salah dulu masih ada ini deh sekarang udah hilang kayaknya dulu tuh masih ada keyword density loh kurang banyak kurang banyak diulang target keywordnya gitu masih ya sekarang ya nah itu saya sih abaikan nih jadi saya ngeperangin cara keywordnya Yoastnya ijo-ijo jadi apa namanya saya pakai buat setting yang lain tapi tidak buat ngejar ijo-ijo gitu gitu lah kenapa tidak bahas Yoast ijo-ijo-ijo-nya biar di rekening aja ijo-ijo gitu banyak ijo-ijo-nya Yoastnya gak apa-apa nah terakhir 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 bisa gak kita berharap cuma dengan kita nyari topik kita bikin konten kontennya diimprove tekniknya bagus blog kita bisa muncul kalau orang cari di google bisa gak bisa ada yang bilang gak bisa gak jawabannya adalah bisa kalau pesaingnya kalah oke kalah terkenal kalah relevan dibanding kita tapi kalau pesaing kita ternyata lebih populer lebih terkenal lebih dipercaya yang tadi-tadi itu masih gak cukup kita juga harus bikin web kita biar gak kalah populer jadi orang SEO itu juga perlu perlu pamer kita perlu promosiin blog kita beberapa satu apa ya satu masalah dari blogger gitu adalah mereka itu gak mau mamerin blognya dia kayak saya nih saya dari tadi ngomongin daily SEO gitu kan saya pamer banget karena emang itu apa namanya saya senang banget saya bangga banget saya bikin itu padahal ya berapa sih trafficnya gitu kan baru sebulan baru setahun belum ada duitnya juga tapi saya bangga banget karena saya percaya bahwa ini bermanfaat orang-orang yang pada bikin blog demi ngejar AdSense demi ngejar duit pada gak mau ngepromosiin blognya karena nama domennya aneh lah karena apalah jadi pertama itu harus bangga dulu sama blog kita makanya pilih tema yang kita suka brand yang bagus biar kita bangga biar kita mau promosiin kayak Mas Rido tadi kan cerita langsung dua blognya dua webnya apa itu itu contoh yang bagus karena ngebangun brand SEO itu marketing promosiin brand kita ya itu marketing jadi SEO itu gak bisa cuma diam-diam aja gitu ini beberapa cara gampang nih buat mendapatkan exposure atau kita ngepromosiin share di sosmed paling gampang share di apa share di link in misalkan share di Facebook share di Instagram ada linknya share di social media media yang lain di Twitter pokoknya pede aja share konten kita gitu kalau bukan kita yang pede siapa lagi orang tua kita aja gak ngerti kita ngapain kan kita harus promosiin gitu dari kita pede ntar orang lain juga ikut pede Alhamdulillah ada juga yang nge-share daily SEO bikin konten nge-link ke daily SEO itu saya gak minta saya gak apa tapi orang tahu tentang daily SEO karena sayangnya dari pertama pun juga juga bangga gitu daily SEO nih gitu terus kedua gabung komunitas ada banyak komunitas di Jogja tadi kan ada beberapa gitu kan gabung deh ada blogger lah ada apa lah macem-macem nah pentingnya apa pentingnya pentingnya adalah biar dapat teman biar orang makin banyak kenal gitu kan saling-saling kenal saling belajar grupnya ada banyak di grup WA Telegram, Facebook, website ada yang offline nah tapi niatnya jangan buat promosi doang gabung komunitas kan biar berbagi gitu kita dapat sesuatu benefit kita berbagi juga jadi bukan promosi doang lah gak ada yang suka sama tukang spam tapi kalau kita apa namanya senang-senang bareng-bareng promosi dikit-dikit kan oke lah gitu gitu gabung komunitas dan yang ketiga nih ya di beberapa komunitas ada yang punya aktivitasnya seru misalkan kayak blog walking ini grup WhatsApp screenshot grup WhatsApp yang istri saya ikutin istri saya itu ikut komunitas ikut komunitas apa gitu dan mereka punya kegiatan saling blog walking saling ngunjungin jadi ngelist URL-nya ditaruh di grup nah dibukain atu-atu di komenin atu-atu jadi blog kita rame ya walaupun orang-orang ngerjain blog itu ngerjain blog walking itu karena tugas istilahnya tugas gitu kan tapi kan saling berbagi kan saling-saling-saling support gitu itu pentingnya promosi terus ya dan komentar kita jadi rame kayak wow postingan apa komennya 10 komennya 20 itu brand suka tuh perusahaan suka tuh kalau dulu perusahaan cuma ngeliat PA, DA doang tapi kalau blognya rame komentarnya juga juga bagus tuh gitu ini harusnya nomor 4 oke tapi kita bisa ini berikutnya yang keempat nih kita bisa bertukar tulisan sama blogger lain jadi biasa kita nulis buat blog kita doang sekarang kita nulis buat blog orang orang lain nulis buat blog kita bayang gak jadi saya blognya Mas Trido nih ya Mas Trido saya mau nyumbang konten dong buat fan Jogja apa Jogja fan store gitu kan nah saya kan capek-capek nulis buat blognya dia saya masukin dong promosi dikit link blog saya gitu atau sebaliknya Mas Trido bikin konten di blog saya promosi dikit kalau ke Jogja jangan lupa beli sesuatu di Jogja fan store jadi saling tukeran saling promosi gitu ini kelihatan gak gambarnya ini ada konten di Daily SEO yang ditulis oleh temen saya jadi kita tukeran tuh di Daily SEO bikin konten posting tulisannya dia di blognya dia namanya turn backlink posting konten tulisan saya sama-sama saling ada link promosinya gitu jadi kalau mau jadi dan ini terjadi dari ya ngobrol gitu Whatsappan Mas mau gak posting tukeran tulisan mau gak gitu kayak gitu jadi blogger tuh harus aktif gitu buat nyari kayak begitu gitu yang berikutnya kita bisa punya list pembaca kan kita kalau di sosmed kan namanya follower gitu kan kalau di blogger tuh kita bisa bikin list newsletter email jadi ada pembaca ada tulisan baru dikirimin email newsletter gitu atau kalau sekarang canggih nih grup telegram saya ada grup telegramnya Daily SEO temen-temen bisa cari kalau punya telegram join dan disana ya bisa tanya gitu dan temen-temen yang lain itu juga bisa saling jawab gitu jadi itu tempat buat komunitasnya Daily SEO di telegram tiap ada tulisan baru auto posting disitu gitu dapet traffic doang dari situ kan makin lama orang makin banyak yang tahu tentang Daily SEO dari situ gitu intinya adalah perbanyak temen seorang pemilik website seorang blogger tuh gak bisa diem-diem baik gitu kayak yang tadi saya bilang cuma bikin tulis gitu dan gak mau bergaul harus bergaul semakin banyak temen semakin banyak impact manfaat yang kita berikan buat mereka dan kalau semakin banyak orang yang tahu web kita semakin percaya lah si Google ini dengan brand kita yang muncul di Google kan yang emang brandnya terpercaya kan jadi kita mau ngebangun kepercayaan itu dulu biar kita bisa berhak dapat posisi tinggi gitu kita perbanyak temen kita oke recap terakhir kita harus bangga dengan blog kita gamung komunitas share di sosmed tuker tulisan kumpulin list audience perbanyak temen perbanyak temen banyak temen banyak rezeki gitu kan dan inilah akhir sesi saya sekarang teman-teman baru aja belajar SEO secara end to end jadi yang tadi kita pelajarin ingat gak pertama kita bahas apa tadi content reset betul topik reset yang kedua kita bahas writing betul yang ketiga kita bahas technical betul yang terakhir barusan banget kita bahas ngepromosikan blog kita dan ini adalah stepnya SEO temen-temen nyari topik bikin topiknya di optimize pastikan webnya technically bagus bikin orang lain tahu tentang web kita dan lakukan terus dan inilah caranya biar Google mau ngerankingin web kita dengan topik yang emang kita mau gak simple gak cepat tapi frameworknya begini Bismillah dengan niat ngasih manfaat solusi gak bakal capek ngerjain ini sih dan lama-lama ya kita punya traffic makin lama makin naik oke that's it buat hari ini inilah niat nge-block tentukan topik relevan tulis konten yang menyenangkan buat dibaca pastikan Google gampang nelusurin dan promosiin biar orang makin kenal manfaat blog kita dari saya cukup sekian selamat menikmati selamat menikmati